Halo sahabat youtube, sebenarnya saya itu sudah banyak sekali membahas masalah thumbnail dari mulai cara membuat thumbnail, ukuran ideal thumbnail, dan juga cara mengganti thumbnail dan hari ini saya akan sharing kembali, apa sih penyebabnya sehingga kalian itu tidak bisa mengupload thumbnail ataupun mengganti thumbnailnya nah oke sahabat youtube, jadi biasanya kalau kita untuk mengganti thumbnail, kita tinggal masuk aja ke halaman detail video kemudian di bagian bawah ini ada bagian thumbnail, kita tekan aja titik 3 yang disini untuk mengubah thumbnailnya namun ada beberapa channel baru yang memiliki kendala tidak bisa mengupload thumbnail ataupun mengganti thumbnail nah sebenarnya itu penyebabnya adalah akun youtube kamu itu harus diverifikasi kalau kamu perhatikan disini ada beberapa fitur youtube yang harus kita aktifkan dengan cara memverifikasi akun youtube kita disini kalau kamu perhatikan di bagian thumbnail custom, fiturnya itu belum diaktifkan ini biasanya untuk channel yang baru buat ya dan kita harus mengaktifkannya dulu agar nanti kita bisa mengupload thumbnailnya ataupun mengganti thumbnail video kita nah disini kalian perhatikan ya, ketika kita sudah berhasil memverifikasi nomor telepon ataupun memverifikasi akun youtube kita kita akan mendapatkan beberapa fitur yang pertama kita bisa mengupload video dengan durasi lebih dari 15 menit dan kemudian tentunya kita bisa membuat thumbnail custom, mengganti thumbnail, ataupun mengupload thumbnail kemudian kita bisa live streaming dan juga mengajukan banding atas klaim konten ID lalu bagaimana cara kita memverifikasi akun youtube nya caranya sangat gampang ya kalian tinggal masuk aja di halaman youtube studio tampilannya seperti ini ini channel baru ya, bener-bener baru, baru saya buat disini nama channelnya itu panduan youtube studio yang nantinya rencananya saya itu ingin membahas tentang aplikasi yt studio jadi di channel ini saya ingin membahas fokus tentang aplikasi yt studio ya, setelah kalian berada di halaman dashboard channel kalian seperti ini kalian masuk aja di bagian menu setelan ya di bagian pengaturan ini kemudian kita tunggu sebentar dan selanjutnya kalian masuk di bagian channel oke, di bagian channel ini ada beberapa menu lagi kalian masuk di bagian kelayakan fitur kemudian disini kalian perhatikan di bagian status dan fitur, kalian klik selanjutnya kita dibawa ke halaman baru kemudian di bagian ini ada status dan fitur disini ada tombol verifikasi nah disini kita tekan tombol verifikasi kemudian nanti tampilannya akan seperti ini kita memilih negara karena saya tinggal di Indonesia maka saya pilih Indonesia nah kemudian di bagian ini kita bisa memilih verifikasinya itu lewat telepon ataupun lewat SMS nah misalkan saya memilih lewat SMS seperti ini kemudian kalian tinggal masukkan nomor hp kalian di bagian ini kemudian selanjutnya tinggal klik kirim nanti kalian akan mendapatkan kode SMS dan kode itu kalian masukkan di kolom setelah kalian menekan tombol kirim ini nah sampai disini selamat mencoba ya semoga berhasil dan kira-kira seperti itu ya cara verifikasi akun dan juga menampilkan ataupun mengganti thumbnail untuk video kita jadi sampai disini semoga bermanfaat terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton sampai ketemu lagi di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati